Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan Dan inilah berita hari ini Intro Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, finish di posisi ketujuh dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun 2024 Edisi tahun 2024 ini merupakan nominasi Ballon d'Or ketiga bagi Lautaro Martinez Bomber kebanggaan derasuri ini menempati posisi ke-21 pada tahun 2021 Dan ke-20 pada tahun 2023 Tahun 2024 merupakan tahun yang ajaib bagi Lautaro Baik di level klub maupun di timnas Argentina Dia mampu membantu Inter memenangkan gelar skudeto ke-20 klub Sekaligus pencetak gol terbanyak dan MVP seri A Di level internasional, Lautaro juga membintangi Argentina memenangkan Copa America Sebuah kompetisi di mana ia juga menjadi pencetak gol terbanyak Seperti dilansir France Football, ia memainkan 60 pertandingan antara Inter dan Argentina Selama musim 2023-2024 Mencetak 35 gol dan menyumbang 4 asis Semua ini membuat sang kapten masuk dalam daftar calon peraih Ballon d'Or Dan ia berada di urutan ke-7 dalam pemungutan suara akhir Ballon d'Or 2024 Gelandang Inter Milan dan Turki Hakan Kalhanoglu finish di posisi ke-20 dalam pemungutan suara Ballon d'Or Tahun 2024 Peman berusia 30 tahun itu berkembang pesat saat bermain di posisi yang lebih dalam di lini tengah Ia mengatur tempo permainan tim sekaligus menginisiasi serangan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya Selain itu, Kalhanoglu tidak hanya sangat berharga bagi Inter Meskipun memulai karirnya sebagai gelandang serang dan sayap Kemampuan bertahan dan tackle Kalhanoglu telah meningkat pesat sejak ia berada di Inter Hal ini menjadikan Peman berusia 30 tahun itu sebagai sosok penting dalam menyeimbangkan trio lini tengah Inter Selain itu, Kalhanoglu juga merupakan kapten tim nasional Turki Ia mewarisi ban kapten dari Burakil Mas pada tahun 2022 Kalhanoglu membantu negaranya mencapai babak perempat final Euro 2024 di musim panas ini Semua ini membuat Kalhanoglu masuk dalam daftar calon perai Ballon d'Or Dan ia berada di urutan ke-20 dalam pemungutan suara akhir Jan Somer masuk sebagai salah satu nominasi Yashin Trophy yang pada akhirnya ia berada pada urutan ke-6 dengan Emiliano Martinez sebagai pemenang Setibanya di karpet merah di depan gedung perayaan, ia memberikan komentarnya tentang penghargaan tersebut Bagi saya, merupakan suatu kehormatan besar berada di sini Saya menantikan acara ini dengan antusias Ini adalah momen yang luar biasa dalam karir saya Pada usia 35, saya tidak lagi dianggap sangat muda dalam sepak bola Tapi saya merasa hebat dan menikmati tahun-tahun karir saya Saya sangat senang berada di sini malam ini Cenderahakan Kalhanoglu dan masalah kebugaran Christian Aslani telah membuka pintu bagi Piotr Zelenski sebagai registra baru tim Simone Inzaghi Pemuan Polandia itu bahkan juga mampu menggantikan peran pemain Turki dalam hal tendangan penalti dengan keberhasilan 100% Seperti yang diungkapkan Korea Redelo Sport, Piotr melewati ujian dengan sangat baik dan memuaskan bagi sang pelatih Tidak ada masalah dari cara ia memainkan peran registra Ditambah kelebihannya dari titik penalti yang terkenal sejak ia berada di Napoli Zelenski bagus tidak hanya dalam menafsirkan perannya Namun juga dalam efektivitas permainannya Mantan pembuan partai Nopay ini adalah salah satu yang terbaik di Inter Singkatnya, Inzaghi tak perlu lagi khawatir jika Hakan Kalhanoglu cedera Karena ada Zialo yang siap menggantikan Sementara itu, hirarki Christian Aslani di enam gelandang Inter semakin tersudutkan Karena ia kerap tampil mengecewakan Dalam laporan keuangan terbaru yang dirilis oleh klub Mengungkapkan bahwa Inter telah memperpanjang kontrak tiga pemain Inter Ketiga pemain tersebut adalah Matteo Darmion, Henrik Mitterian, dan Francesco Acerbi Hingga 30 Juni 2026 Selain itu sudah ada perpanjangan kontrak yang sebelumnya sudah diumumkan Seperti Fadarico Di Marco hingga 30 Juni 2027 Dan Nicolo Barella hingga 30 Juni 2029 Terkhusus Acerbi, perpanjangan kontrak menjadi tanda bahwa Inter akan berpisah dengan Stefan Defray pada akhir musim nanti Seperti yang difahami sebelumnya, dikabarkan bahwa salah satu dari mantan pemain Lazio tersebut Akan meninggalkan Inter untuk peremajaan skuad musim depan Sebelumnya, Darmion, Mitterian, Acerbi, dan Defray terikat kontrak hingga 2026 Tetapi laporan keuangan terbaru menyebutkan bahwa nama terakhir yang tidak diperpanjang kontraknya Hakan Kalhandoglu dan Francesco Acerbi kemungkinan tidak kembali tampil untuk Inter pada pertandingan tengah pekan ini kontra Empoli Menurut surat kabar Kariere dello Sport Keduanya baru akan memiliki peluang bagus untuk dapat kembali pada pertandingan seri A akhir pekan nanti Ketika tim melawan Fanesia yang dikapteni Jay Ides Kemudian ada pertandingan besar melawan Arsenal di Liga Champions dan Napoli di seri A Itu bisa menjadi pertandingan di mana Kalhandoglu dan Acerbi menargetkan untuk kembali ke performa terbaik mereka Namun Inter harus berjuang tanpa keduanya setidaknya untuk satu pertandingan lagi pada hari Rabu Inter Milan bermain imbang 4-4 dengan Juventus kemarin dalam duel bertajuk Derby de Italia pertama musim ini Hasil seri itu membuat Napoli memperlebar keunggulan atas kedua pesan terdekat mereka itu di kelasman sementara seri A Hal ini juga berkat kemenangan Napoli atas Empoli dengan skor 1-0 di pekan ke-9 Napoli kini unggul 4 poin atas Inter di kelasman dan unggul 6 poin atas Juventus Itu memberi mereka ruang bernafas meskipun masih terlalu dini untuk membicarakan keuntungan nyata pada tahap ini Zielinski menghabiskan 8 musim sebagai pemain Napoli tapi sekarang ia mendapati dirinya melihat mantan timnya di puncak kelasman Apakah Napoli sekarang menjadi tim yang harus di kalahkan? Tentu saja jawabnya seperti dilansir AFC Inter News Tapi kami juga tim yang hebat Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk menang dan memberi para penggemar kegembiraan dan perasaan hebat seperti musim lalu Terima kasih telah menonton!